Lembah Nirmala Jelit 48. Agaknya Nirmala nomor 9 dapat merasakan gawatnya situasi yang dihadapi sekarang, dia tidak berani berbicara lagi, tapi memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi serangan musuh. Dengan gerakan-gerakan yang lincah dia bertelit kiat kemari, semua gerak serangan yang dipergunakan kelihatan sangat aneh tapi amat gesit dan lincah sekali. Pedang perak merasakan gerak-gerik Nirmala nomor 9 bagaikan monyet yang berlompatan di antara lapisan bayangan pedangnya yang membukit. Dilihat hanya sepintas lalu, gerak-gerik Nirmala nomor 9 memang amat tak beraturan, sebentar ke atas sebentar ke bawah, lalu kiri dan mendadak ke kanan, tapi pukulan-pukulan kombinasinya betul-betul hebat, semuanya ditujukan ke tubuh bagian mematikan lawan. Seperminum teh kemudian 20 gebrakan sudah lewat dengan begitu saja. Tapi gerak-gerik Nirmala nomor 9 masih tetap lincah dan cekatan, bayangan pukulan dan serangan jari tangannya kian lamapun kian bertambah gencar. Walaupun saat itu posisi pedang perak nampaknya berada di atas angin, sesungguhnya ia berada dalam keadaan yang amar sulit. Tiba-tiba ia membentak keras, heto meter mm, jika aku si pedang perak tak mampu menaklukan seorang manusia semacam dirimu apalah artinya berkelana lagi di dalam dunia persilatan selesai membentak, ia segera mengayunkan pedangnya sambil menghindar lalu mundur sejauh tiga dipa lebih dari posisinya semula. Nirmala nomor 9 seperti tidak memahami tujuan musuhnya, tapi seperti juga telah mempunyai perhitungan yang memasak, ketika melihat musuhnya mundur, ia justru mendesak maju lebih ke depan. Dalam pada itu pedang perak yang telah mundur senjauh tiga langkah telah mempersiapkan serangan yang gencar tiba-tiba saja pedangnya diayunkan ke tengah udara membentuk sebuah gerakan busur. Gerakan busur itu sama sekali tidak meninggalkan bekas apa-apa, namun tahu-tahu saja ujung pedangnya telah mengancam dada lawan. Jurus serangan dari si pedang perak boleh dibilang amat dasyat, sakti dan membahayakan. Nirmala nomor 9 menjadi amat terkesiap untuk menghindarkan diri jelas sudah tak sempat lagi. Nampaknya serangan pedang dari pedang perak segera akan menembusi dada lawan serta merenggut nyawa Nirmala nomor 9. Di saat yang amat kritis itulah tiba-tiba terlihat Nirmala nomor 9 memutar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, lalu dia melejit ke tengah udara hingga ketinggian berapa kaki. Pedang perak bukan manusia sembarangan, melihat musuhnya hendak meloloskan diri dengan melejitkan diri ke udara, serta merta dia menggetarkan kembali pedangnya dengan gerakan bunga pedang memenuhi angkasa, serauet, kedengaran suara baju yang robek tersambar pedang, tanpa kiah pakaian yang dikenakan Nirmala nomor 9 telah tersambar robek, bahkan ujung pedang tersebut sempat melukai tubuh lawan sedalam berapa inci. Melihat serangannya berhasil melukai lawan, pedang perak segera tertawa terbahak-bahak, belum habis gelap tertawanya, mendadak ia merasa datangnya desingan angin tajam dari belakang kepalanya, ingatan kedua belum sempat melintas lewat, jalan darah inci hiatnya sudah digempurnir Nirmala nomor 9 keras-keras. Aduh celaka keluh pedang perak di hati. Cepat-cepat dia menghimpun tenaga dalamnya sambil mundur delapan langkah dengan sempoyongan, walaupun akhirnya dapat berdiri tegak, tak urung darah segar mengucur juga membasai ujung bibirnya. Menanti ia memandang ke arah Nirmala nomor 9, sekujur tubuhnya terlihat telah basah oleh darah, napasnya tersengkal-sengkal bagaikan dengusan napas kerbau. Pedang perak nampak agak tertegun, kemudian bentaknya dengan suara dalam, kakek celaka, apakah kau, kau adalah pangeran berkaki sakti KHU Kong Nirmala nomor 9 membungkam diri dalam seribu bahasa. Melihat lawannya membungkam, dengan napas terengah-engah kembali pedang perak berseru, seingatku, hanya pangeran berkaki sakti KHU Kong seorang yang mampu memergunakan ilmu sakti lompatan dewa. Kau pasti si pangeran sakti bukan aaaai, apakah kau pun mengetahui tentang pangeran berkaki sakti KHU Kong Tanya Nirmala nomor 9 menghala napas panjang. Sewaktu pedang perak baru belajar silat dari malaikat pedang berbaju perlente, dia pernah mendapat keterangan tentang pelbagai ilmu silat yang berada di dalam dunia persilatan, dari situlah dia pernah mendengar tentang si pangeran berkaki sakti KHU Kong beserta kepandayan tunggalnya. Menurut penuturan gurunya, pangeran berkaki sakti KHU Kong amat lihai di dalam ilmu meringankan tubuh, terutama sekali ilmu lompatan dewanya. Konon sangat hebat dan tiada tandingannya. Sekalipun selama ini pedang perak belum pernah bersuah dengan si pangeran berkaki sakti KHU Kong, namun penampilan yang barusan dilihat olehnya membuktikan bahwa apa yang didengarnya dulu memang nyata selalu. Sementara itu Nirmala nomor 9 masih berdiri termangu di situ dengan sepasang matanya berkaca-kaca. Cepat-cepat pedang perak berkata lagi, Hei tua bangka celaka, ketahuilah meski aku belum pernah bersuah dengan pangeran berkaki sakti KHU Kong, namun ku ketahui dia adalah seorang tokoh silat yang terhormat serta mempunyai harga diri, tak mungkin dia menjadi cecungutnya siluman perempuan Dewi Nirmala dan membantunya berbuat pelbagai kejahatan, Nirmala nomor 9 kembali menghela nafas. Yei aa, kau memang benar, aku memang bukan pangeran berkaki sakti KHU Kong, lantas dari mana kau pelajari ilmu lompatan Dewa itu bentak pedang perak. Nirmala nomor 9 tertawa pedih? Soal ini lebih baik tak usah kau urusi HMMM, tua bangka celaka jengek pedang perak sinis. Padahal kau tak usah merahasiakan identitasmu lagi, aku pun tahu bahwa kau lah si pangeran berkaki sakti KHU Kong. Aku benar-benar merasa malu atas perbuatanmu itu, aku pun ikut bersedih hati atas nasibmu yang tragis begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, paras muka Nirmala nomor 9 segera berubah hebat. Dengan penuh hamarah bentaknya, aku katakan sekali lagi, aku bukan pangeran berkaki sakti KHU Kong, dia adalah seorang nghyong hohan, seorang lelaki sejati yang tak mau tunduk kepada siapapun, tapi sayang umurnya tak panjang, sebab pangeran berkaki sakti KHU Kong sudah mati lalu siapakah kau jengek pedang perak lagi sambil tertawa dingin. Bukankah sudah kukatakan sedari tadi, aku adalah Nirmala nomor 9, yaa, aku memang tahu kau adalah Nirmala nomor 9, tapi aku pun tahu bahwa Nirmala nomor 9 adalah pangeran berkaki sakti KHU Kong. Nirmala nomor 9 menjadi teramat gusar, paras mukanya merah membara seperti kobaran api, tiba-tiba saja dia melepaskan sebuah serangan dasyat ke depan. Waktu itu, walaupun pedang perak masih bisa berbicara sampai tertawa, sesungguhnya jalan darah imteng hiatnya telah terluka dan darah segar mengucur keluar tiada hentinya, atau dengan perkataan lain dia hanya mampu menahan diri secara paksa agar Nirmala nomor 9 tak tahu kalau ia sudah terluka. Oleh sebab itu di saat serangan lawan menyambar tiba, padahal hakikatnya dia tak mampu lagi untuk menghindarkan diri. Tampaknya si pedang perak segera akan tewas di ujung tangan Nirmala nomor 9. Pada saat yang terakhir inilah, mendadak terdengar seseorang mementak keras, kawanan tikus dari mana yang berani membuat keonaran di sini bersamaan dengan bergemanya bentakan itu, terdengus desingan suara nyaring bergema tiba, dan segulung hawa pedang yang menyayat tubuh pun mengancam datang. Nirmala nomor 9 segera merasa tak sanggup menahan diri lagi, ia segera roboh terjungkal ke atas tanah. Siapa kau Nirmala nomor 9 segera menegur? Bila tahu diri, cepatlah menggelinding pergi dari sini. HMMM jika aku si pedang emas sampai naik darah, jangan salahkan bila ku cabut selembar nyawamu apa. Kau adalah pedang emas seru Nirmala nomor 9 dengan perasaan terperanjat. Pendatang adalah seorang pemuda gagah yang berwajah tampan, andai kata ilmu silatnya tidak amat hebat, siapapun tak akan percaya bahwa orang ini adalah si pedang emas, pemimpin dari sembilan pedang dari dunia persilatan. Bagus sekali, kalau toh kau mengaku sebagai pedang emas, aku percaya kau memang orangnya, kata Nirmala nomor 9 lagi. Mau apa kau datang kemari aku segera akan melaporkan kejadian ini kepada Dewi Nirmala, ia akan segera kemari untuk mencarimu perkataan tersebut seperti diutarakan sebagai gumaman, tapi begitu selesai berkata ia segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu si pendatang sudah tak sabar lagi, tiba-tiba dia membentak keras, HMM, manusia macam apakah Dewi Nirmala itu, mau dia datang kemari seraya berkata, sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilontarkan ke muka. Angin serangan yang gencar dan kuat seperti amukan angin puyuh, dengan secepatnya menyambar ke muka. Tapi sayang Nirmala nomor 9 sudah keburu beranjak pergi dari situ, bukan saja serangan mana tak berhasil melukainya malahan membantu Nirmala nomor 9 untuk meninggalkan tempat tersebut jauh lebih cepat lagi. Dalam waktu singkat bayangan tubuh Nirmala nomor 9 sudah lenyap dari pandangan mata. Agaknya si pendatang tidak berniat untuk melakukan pengejaran, dengan langkah pelan dia berjalan menghampiri si pedang perak. Saat itu walaupun si pedang perak roboh terlentang di atas tanah namun kesadarannya masih jernih dia hanya merasa peredaran darahnya saja kurang lancar. Maka ketika dilihatnya orang itu berjalan menghampirinya, dengan perasaan gelisah segera menegur, B. Benarkah kau adalah si pedang emas? Toa suko orang itu tersenyum sambil mengangguk. Betul, masa sampai aku pun tidak kau kenali lagi ternyata orang ini memang benar-benar adalah si pedang emas. Setelah mengusir putri Kim Hwan tadi, seorang diri ia mengobati luka wajahnya dengan lemtera hijau. Dalam perhitungannya semula, dia mengira paling tidak membutuhkan waktu selama berapa hari untuk mengembalikan wajah jeleknya seperti bentuk wajah semula. Di luar dugaan ternyata kasiat lemtera hijau memang sangat hebat, tidak sampai 12 jam, wajahnya telah berubah sama sekali, kesegarannya pun jauh melebih keadaan semula. Begitulah, setelah kenyataan membuktikan bahwa orang yang berada di hadapannya adalah si pedang emas, dengan perasaan gembira pedang perak segera berseru, Toa Suko, maaf kalau aku pangling, aku harus mengucapkan selamat atas keberhasilanmu kali ini pedang emas tidak berkata apa-apa, dia hanya tertawa hambar. Setelah mengatur sebentar napasnya yang terengah-engah, kembali pedang perak berkata, Toa Suko, tidak seharusnya kau lepaskan bajangan tua tadi mengapa dia bukan manusia sembarangan, aku tahu akan hal ini, dia adalah anak buah Dewi Nirmala, bukan itu maksudku selah pedang perak cemas. Kau tahu sesungguhnya orang itu adalah pangeran berkaki sakti K.H.U. Kong, apa hubungannya dengan diriku pedang emas balik bertanya sambil tertawa. Besar sekali hubungannya apa maksudnya sembari berkata dia segera mengawasi wajah pedang perak dengan lebih seksama. Ternyata paras muka pedang perak nampak pucat pias bagaikan mayat jelas kalau isi perutnya terluka parah. Aduh celaka pekek si pedang emas kemudian. Rupanya jalan darah imteng hiatmu telah tertotok olehnya, itulah sebabnya aku bilang, melepaskan orang itu merupakan tindakan yang salah, pedang emas manggut-manggut pelan, kemudian gumamnya, tak kusangka pangeran berkaki sakti K.H.U. Kong telah menjadi anak buahnya Dewi Nirmala, lantas kemana larinya semua kegagahan dan keperkasaannya dulu pedang perak segera berkata lagi, orang itu telah membantu lembah Nirmala melakukan pelbagai perbuatan, bisa jadi dia akan mengajak sepasukan besar anggota lembah Nirmala untuk menggempur kita. Kenapa aku mesti takut kepadanya jengek si pedang emas dengan angkuhnya? Cepat-cepat pedang perak tertawa paksa. Bukan begitu maksudku, sudahlah, tak usah memperbincangkan masalah lain lagi, yang penting sekarang peredaran darahmu harus disembuhkan lebih dulu, seraya berkata, dia mengeluarkan lemtera hijau dari sakunya dan mengobati luka pedang perak, sembari melakukan pengobatan, mereka pun berbincang-bincang kian kemari, pedang perak pun segera menceritakan masalah sekitar Putri Kim Hwan kepada kakak seperguruannya ini. Walaupun ada sementara persoalan telah dirahasiakan olehnya, tapi pada garis besarnya dia telah menuturkan apa adanya. Ketika pedang emas mendengar kalau Putri Kim Hwan masih tersekap di dalam ruangan, dengan cepat dia menarik tangan pedang perak sambil serunya, ayo jalan, kita tengok ke dalam, dengan langkah yang amat cepat, pedang emas dan pedang perak berlarian memasuki gua. Siapa tahu apa yang kemudian terlihat sama sekali di luar rugaan. Pintu rahasia ruang batu itu sudah berada dalam keadaan terbuka lebar, ternyata Putri Kim Hwan telah berhasil menemukan tombol rahasianya sehingga berhasil pula melarikan diri dari situ. Melihat kejadian mana, sambil menghela nafas panjang si pedang perak segera berkata, tak kusangka perempuan ini betul-betul sangat cerdik dan hebat sekali, bagaimana cerdik nyatanya pedang emas dengan wajah agak tertegun. Bukan saja dia telah berhasil menemukan tombol rahasia sehingga berhasil melarikan diri, lagi pula, lagi pula kenapa selah pedang emas lagi. Lagi pula ia dapat merobek kain seperiran jangku untuk menutupi anggota badannya, bahkan dengan care, tersebut dia mencoba meloloskan diri dari tempat ini, perkataannya memang benar, karena seperiran jangnya berada dalam keadaan kacau balau tak karuhan. Pedang emas segera termenung dan berpikir sejenak, kemudian berkata, ehm, yaa betul juga perkataanmu, di saat putri Kim Huam pergi meninggalkan aku tadi, ia memang berada dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun yang melekat di tubuhnya, betul, dia memang muncul di sini dalam keadaan demikian, pedang emas segera menarik mukanya, dengan bersungguh-sungguh dia menegur, di tengah malam buta begini, apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini ti, tidak. Tidak, kami tidak berbuat apa-apa, sahup pedang perak dengan perasaan tegang, jawabannya sampai terbata-bata. Pedang emas kembali mendengus, HMM, lebih baik kau tak usah membohongi aku to'a suko, kau tak usah khawatir, pedang perak mencoba untuk tertawa paksa. Tak usah mengkhawatirkan apa aku to'a tau bahwa putri Kim Huam adalah perempuan yang paling disukai to'a suko. Masa aku berani berbuat sesuatu yang kurang sopan terhadap dirinya HMM, memangnya aku belum cukup memahami perangai mu jengek pedang emas sambil tertawa dingin. Cepat-cepat pedang perak menjura dan memberi hormat. Serunya gelisah, To'a suko, kau tak boleh menaruh kecurigaan kepadaku, aku sungguh-sungguh tidak berbuat sesuatu dengan putri Kim Huam. Kecurigaan apa? Kau toh bukan patung yang sama sekali tidak berperasaan, mungkinkah seorang lelaki akan tetap alim bila ia berada dalam satu kamar dengan seorang wanita telanjang, cantik lagi rupanya seperti diketahui, pedang emas memang merasa tak senang hati karena penolakan putri Kim Huam untuk bercinta dengannya. Dia pun sadar, bila putri Kim Huam yang meninggalkannya kemudian berbaikan dengan pedang perak, atau mungkin juga mereka berdua malah saling bercinta, dapat dipastikan kejadian tersebut akan merupakan sebuah tamparan yang cukup keras baginya. Begitulah perasaan pedang emas sekarang, walaupun ia tak bisa membuktikan bahwa pedang perak telah bercinta dengan seorang gadis pujaannya, namun rasa kesal dan mendongkolnya tak bisa dihilangkan dengan begitu saja. Pedang perak pun bukan orang bodoh, sebagai orang yang teliti dan pandai membaca perasaan orang lain, dengan cepat dia dapat memahami perasaan pedang emas saat itu, maka kembali serunya, Toa Suko, kau tak usah gelisah kenapa kau tak usah cemas, karena aku dan putri Kim Huam benar-benar tidak melakukan sesuatu perbuatan pun, mendengar perkataan mana, dari malunya tiba-tiba saja pedang emas menjadi naik darah, segera bentaknya keras-keras, apa maksud perkataanmu itu? Apa yang tak perlu ku cemaskan? Apa pula yang perlu kau jelaskan kepadaku, HMMM, di hadapanku, lebih baik kau tak usah menggunakan care seperti ini, baik, baik, pedang perak harus menahan sabar dengan mengiakan berulang kali. Pedang emas semakin naik darah, kembali bentaknya, lebih baik kau jangan memancing kemarahanku, jika aku sampai marah betul-betul, HMMM, tentu akanku buat kau tersiksa jadinya, pedang perak sendiri pun merupakan seorang jago kenamaan yang tinggi hati, akan tetapi berada di hadapan pedang emas sekarang boleh dibilang semua kewibawaannya seperti hilang lenyap tak berbekas. Sewaktu mendengar perkataan itu, paras mukanya berubah menjadi hijau kepucat-pucatan, ia benar-benar merasa sakit. Kembali pedang emas berkata dengan hambar, ayuh bicara, sebenarnya kau masih mempunyai alasan apalagi? Permintaan busuk apalagi yang belum kau gunakan betapapun tebalnya iman seseorang, bila rasa harga dirinya mulai tersinggung, dia tak akan tahan juga apalagi beberapa patah kata itu jelas menunjukkan sikap yang kelewat keterlaluan. Pedang perak tak bisa menahan diri lagi, dengan nada melawan dia berseru, lantas kau inginkan aku berbuat apa pedang emas semakin naik darah lagi setelah mendapat pertanyaan ini, teriaknya, sungguh tak ku sangka kau berani berdebat di hadapanku. HMM, sesungguhnya apa maksudmu aku tidak bermaksud apa-apa, aku justru sedang mendengarkan perkataanmu, bagus sekali bentak pedang emas kemudian. Aku perintahkan kepadamu untuk segerainya dari hadapanku, makin jauh kau pergi semakin baik. Mengerti merah padam selembar wajah pedang perak dibuatnya sambil berusaha menahan kobaran hawa amarah di dalam hatinya dia berkata, Toa Suko, sungguh tak ku sangka gara-gara seorang wanita, kau menjadi begitu marah kepadaku. Aku bukan marah karena urusan wanita lalu karena apa. Karena aku muat melihat tampangmu, muat melihat kecerimisanmu, muat melihat segala tingkah lakumu, mengerti? Nah, sekarang kau boleh enyah dari hadapanku, enyah secepatnya dari sini. Kali ini pedang perak tak bisa menahan ledakan hawa amarahnya lagi, dengan perasaan yang tak karuan dia menjawab, Baik, pergi ye aap pergi. Begitu selesai berkata, dia segera membalikan badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Sebagaimana diketahui, sesungguhnya pedang perak memang enggan menjadi si penjaga pintunya pedang emas, setelah keadaan berkembang menjadi begini rupa, dia pun segera manfaatkan kesempatan baik ini untuk pergi meninggalkannya. Gara-gara persoalan Putri Kim Hwan, akhirnya hubungan persaudaraan harus menjadi repa seperti ini, sesungguhnya pedang emas sendiri pun tidak menduga sampai di sini. Tapi karena nasi sudah menjadi bubur, peristiwa pun telah berlangsung, maka pedang emas pun tidak berusaha untuk mencegahnya lagi. Menanti pedang perak sudah pergi jauh, pedang emas mulai merasa kesepian, ia pun berpikir, A-a-a-a-i, mengapa harus terjadi begini? Ye-a-a-a, watak pedang perak memang terlalu berangasan, mengapa sih dia tak mau mengalah kepadaku dari mana dia tahu bahwa bencana seringkali disebabkan urusan wanita, setiap masalah wanita sudah muncul, maka berbagai kesulitan dan kerumitan pun akan berdatangan. Begitulah dengan membawa perasaan yang murung dan masgul pedang emas berjalan menuju ke gua sebelah utara. Gua sebelah utara dijaga oleh pedang air. Waktu itu dia bermaksud menuju ke gua sebelah utara untuk mengobati luka dalam yang parah dari si pedang air dengan menggunakan lemtera hijau mestika itu. Tapi dikala pedang emas tiba di gua sebelah utara dan belum lagi memasuki ruangan batu, ia sudah dibuat naik darah lagi. Waktu itu, bukan saja ia sudah tak berferniat mengobati luka dalam dari pedang air lagi. Bahkan kalau bisa ingin membacok mampus adik seperguruannya ini. Apa yang telah terjadi? Seperti apa yang telah disebutkan tadi, wanita adalah sumber dari segala bencana. Rupanya di saat pedang emas tiba di mulut gua sebelah utara, dari luar ruangan dia telah mendengar suara pembicaraan sepasang lelaki perempuan yang memanaskan hatinya. Tak salah lagi yang lelaki adalah si pedang air sedang seng perempuan adalah putri Kim Hwan. Terdengar pedang air sedang berkata waktu itu. Apa salahnya kalau mengikuti aku? Huuh, aku telah mencarikan pakaian untukmu, mempersilahkan kau tidur di atas ranjangku. Huuh, huuh, apakah kurang baik pelayananku ini kepadamu? Setan kau, kau jahat sekali tadi. Bagaimana jahatnya putri Kim Hwan segera mengucapkan sesuatu dengan suara rendah, namun karena suaranya kelewat kecil sehingga sama sekali tak terdengar secara jelas. Walaupun begitu si pedang air yang berada di sampingnya justru tertawa terbahak-bahak. Selang sesaat kemudian, suasana di dalam ruangan gua itu pulih kembali dalam keheningan, tidak kedengaran suara apapun di situ. Pedang emas yang berada di luar gua segera merasakan hatinya tersiksa hebat, dia tak dapat membayangkan bagaimanakah perasaan hatinya sekarang. Mendadak terdengar suara putri Kim Hwan berseru kembali, jangan, jangan berbuat begitu tadi saja kau mau dibeginikan, mengapa kau menolak sekarang tanya pedang air. Tidak, aku tak mau, seru putri Kim Hwan dengan manjanya. Apakah aku membohongimu? Tak usah khawatir, aku pasti akan mewariskan ilmu silatku kepadamu, agar kau pun bisa lari secepat terbang seperti aku. Uuuu, apakah semua perbuatanku ini bukan untuk memenuhi keinginanmu sewaktu berbicara, seringkali ia harus berhenti sejenak karena terbatuk-batuk, nampak luka yang dideritanya masih cukup parah. Namun putri Kim Hwan tidak memperdulikan hal itu, malahan nampaknya lebih bergembira. Pedang emas yang mengikuti jalannya pembicaraan itu semakin mendongkol lagi, tanpa terasa umpatnya, makanya benar perempuan ini, bedebah terkutuk, karena melihat wajahku jelek, dia berlagak seperti perempuan suci yang alim dan tak suka begituan. Siapa tahu setelah bertemu dengan pedang air yang bertampang agak mendingan, meski keadaannya seperti orang yang terserang penyakit, ia sudah memperlihatkan sifat lontenya rupanya di saat putri Kim Hwan berhasil kabur ke ruang tempat tinggal pedang air tadi, ia sudah berada dalam keadaan lemah dan lelah, itulah sebabnya dia tak mampu menolak kehendak pedang air sewaktu menyetubungi dirinya tadi. Bagi seorang wanita yang sudah terlanjur ternoda, biasanya dia tak akan menampik untuk disetubungi lagi oleh pria lain di saat keadaannya lemah dan tak mampu menolak, terutama sekali berada di hadapan pedang air yang pandai merayu dan merangsang. Sementara itu terdengar putri Kim Hwan telah berkata lagi, aku merasa agak takut, kalau sampai diketahui pedang emas, bagaimana jadinya apa salahnya kalau diketahui oleh Toa Suko dia pasti akan cemburu dan membencimu, dia pasti akan berusaha merusak hubungan kita dan bahkan mencelakai kita berdua, mendengar sampai di situ, pedang emas sudah tak sanggup menahan diri lagi, tiba-tiba ia membentak keras, kentut busuk. Siapa yang akan cemburu siapa yang berminat untuk mencelakai dirimu? HMM, perempuan macam apa sih dirimu itu? Dua orang yang berada dalam ruang gua itu menjadi tertegun setelah mendengar perkataan ini. Buru-buru si pedang air berkata, Toa Suko, rupanya kah sudah datang, sebaliknya putri Kim Hwan ketakutan setengah mati, air mulanya pucat tia seperti mayat, untuk berapa saat lamanya dia tak tahu bagaimana mesti berbuat. Terdengar si pedang emas berkata lagi, Ya benar, memang aku telah datang, tapi sekarang aku tak berniat bertemu lagi dengan kalian, lebih baik kalian sepasang laki perempuan anjing segerainya dari hadapanku dengan perasaan apa boleh buat terpaksa pedang air mengajak putri Kim Hwan berjalan keluar dari ruangan. Sambil menyembunyikan diri di balik kegelapan, pedang emas berkata lagi, Hei pedang air, sebenarnya aku bermaksud mengobati luka dalammu dengan menggunakan lem terah hijau, tapi kenyataannya sekarang kau telah lalai di dalam menjalankan tugas, bahkan kau pun berani berbuat mesum dengan perempuan tersebut di sini, kau, perbuatanmu benar-benar kurang ajar, Toa Suko seru pedang air agak gemetar. Aku mengaku salah, tapi aku benar-benar kelewat mencintai putri Kim Hwan, itulah sebabnya tak kuasa lagi aku telah, sementara itu putri Kim Hwan pun sadar bahwa pedang emas akan naik pitam, maka dengan dekatnya menyela, aku pun sangat mencintai pedang air, bila kau ingin membunuhnya, lebih baik bunuhlah kami berdua bersama-sama, aku tak akan kerditkan sepasang metuku. Baru berbicara sampai separuh jalan, pedang air telah menukasnya dengan cepat, Toa Suko, kau, uuuu, uuuu, kau harus mengampuni kesalahanku pedang emas segera tertawa dingin. Ihaaah, haaah, 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 pedang air, bila ku jatuhkan hukuman berat kepadamu hanya disebabkan urusan perempuan semacam putri Kim Hwan, aku rasa tindakanku ini kelewat cepat pikirannya, Ihaaah, betul-betul, buru-buru si pedang air mengiakan berulang kali. Baru saja putri Kim Hwan hendak menimrung, buru-buru pedang air mendekat mulutnya seraya berkata lagi, Toa Suko, ku harap kau jangan menjadi marah hanya dikarenakan berapa patah perkataan tadi seorang wanita kali ini pedang emas tertawa terbahak-bahak. Ihaaah, haaah, 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 aku tak akan marah, tapi aku berharap kau pun jangan menjumpai diriku lagi seumur hidupmu. Cepat ajak perempuan itu dan pergi dari sini sejauhnya, aku tak akan menarik panjang persoalan ini lagi sambil terbatuk-batuk pedang air mengiakan berulang kali, kemudian ia berkata lagi, tapi ku harap Toa Suko Sudi menyembuhkan penyakit batuku ini dengan lemtera hijau. Aku, belum selesai perkataan itu diutarakan, terdengar pedang emas telah membentak keras, lebih baik tak usah berangan-angan yang muluk, enak betul jalan pemikiranmu itu, bila kau tidak segera angkat kaki dan enyah dari sini sekarang juga, jangan salahkan bila aku akan berubah pikiran serta bertindak keji kepadamu. pedang air dan putri Kim Huan benar-benar dibuat kebuahkan setengah mati mereka jadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sementara itu pedang emas hanya menyembunyikan diri di balik kegelapan, dia tak pernah munculkan diri, hal mana menambah suramnya situasi di sekitar sana. Akhirnya putri Kim Huan berseru, pergi yaa pergi, apalagi yang memberatkan hatimu agaknya pedang air pun cukup tahu bahwa pedang emas bukan manusia, yang gampang dihadapi, setelah ia perintahkan kepadanya untuk pergi dari situ, lebih baik dituruti saja kemauannya daripada ditentang. Karenanya sambil menjura dia pun berkata, Toa Suko, aku akan pergi duluan, bila bertemu kembali di kemudian hari aku tentu akan memberikan penjelasan kepadamu atas kesalahan paham yang terjadi hari ini selesai berkata, sambil terbatuk-batuk dia segera mengajak putri Kim Huan beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Suasana pun pulih kembali dalam keheningan dan kesepian yang luar biasa. Pedang emas merasakan pikirannya kosong dengan langkah yang sedikit gontai. Akhirnya dia berjalan menuju ke pintu gua sebelah selatan. Tapi sebelum ia mencapai tempat tujuan, seseorang telah munculkan diri dari depan situ. Ternyata orang itu adalah si pedang kayu. Pedang kayu memang mendapat perintah untuk menjaga kawasan tersebut begitu bertemu dengan pedang emas, sambil tertawa paksa pedang kayu segera berkata, Kiong Hi Toa Suko atas keberhasilanmu pulihkan kembali rautmu kamu, Aku yakin ilmu silatmu pasti akan peroleh banyak kemajuan ketimbang keadaan dahulu berkat lentera hijau, pedang emas memang memperoleh banyak manfaat dan kemajuan dalam ilmu silatnya. Tapi dengan suara dingin ia segera menyahut, tak ada urusan yang perlu diberi selama tapi Toa Suko, selama bertugas di sini, segalanya berjalan dengan lancar, pedang kayu mencoba memberi penjelasan. Sudahlah, tak usah banyak bicara lagi tukas pedang emas cepat. Dari mana kau bisa tahu kalau aku telah mencapai kesuksesan sebenarnya? Pertanyaan ini diutarakan tanpa maksud, tapi pedang kayu segera menyahut, tadi, baru berbicara sampai setengah jalan, tiba-tiba saja dia menelan kembali kata berikut. Pedang emas segera mendesak lebih jauh, Kenapa tadi? Apakah pedang air dan putri Kim Huan telah datang kemari? Ataukah mungkin putri Kim Huan sudah datang kemari lebih duluan? Pedang kayu adalah seorang lelaki yang cerdas dan panjang pikirannya, mendengar ucapan mana, sambil tertawa paksa ia segera menjawab, Dugaan Toa Suko memang sangat hebat, Aku rasa segala sesuatunya pasti sudah kau ketahui, sehingga rasanya aku pun tak usah banyak berbicara lagi, HMMM, memang tak ada yang perlu dibicarakan lagi, selama ini dia selalu menganggap penampikan putri Kim Huan untuk bercinta dengannya sebagai suatu peristiwa yang sangat memalukan, karena itu setelah pedang kayu enggan membicarakan persoalan mana, sudah barang tentu dia pun tak ingin mengorek luka sendiri. Maka setelah hening sesaat, dia pun bertanya, Kini tugasmu telah selesai, apa rencanamu selanjutnya aku mempunyai kedudukan di gedung pembesar Kang Lam, oleh sebab itu aku harus pergi ke sana untuk menjenguk keadaan di tempat tersebut, pedang emas termenung berapa saat lalu sahutnya, YAA, begitu pun ada baiknya juga pedang kayu kembali berkata, Selama berapa hari terakhir, di dalam dunia persilatan pasti sudah terjadi perubahan besar, entah permainan busuk apalagi yang sedang dilakukan Kim Tisya si setan kecil itu, aku ingin mencari berita tentang semuanya itu, bagus sekali, tapi kau mesti berhati-hati dalam perjalananmu kali ini, bila ada suatu berita penting cepat laporkan kepada aku. Tak sampai tiga hari aku tentu akan datang ke gedung pembesar Kang Lam untuk mencarimu, pedang kayu pun segera mohon diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sepeninggal pedang kayu, pedang emas manfaatkan sisa tiga hari yang ada untuk menambah tenaga dalam sendiri dengan bantuan lemtera hijau, lagi pula dia mencoba melatih kembali semua kepandai yang silat yang pernah dipelajarinya, hingga dia merasa puas dengan hasil latihannya, berangkatlah pemuda ini menuju ke gedung pembesar Kang Lam. Setibanya di gedung istana tersebut dan bertemu dengan pedang kayu, ia menjumpai adik seperguruannya datang melapor dengan gugup. Aduh celaka atau asuko, Kim Tisya bocah keparat itu sedang datang mencarimu, katanya dia hendak mengambil kembali lemtera hijau tersebut untuk mengobati seorang wanita yang bernama Lin Lin, mendapat laporan itu, si pedang emas segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 kebetulan sekali kedatangannya, aku memang bermaksud pergi mencarinya serta minta kembali pedang mestika lengwat kian, agar dua mestika dari dunia persilatan, pedang lengwat serta lentera hijau bisa berkumpul menjadi satu di tanganku. Maka dia pun mengikuti petunjuk pedang kayu pergi mencari Kim Tisya serta mencoba kepandayan silatnya. Siapa tahu ilmu silat yang dimiliki Kim Tisya pun, telah peroleh kemajuan yang amat pesat, hingga tak mungkin buat pedang emas untuk menangkan pertarungan itu dalam waktu singkat. Karenanya dia berlari keluar dari ruangan dengan maksud mencari tempat lain guna melanjutkan pertarungan ini. Di luar dugaan Kim Tisya sama sekali tidak mengenali dirinya. Sebagai si pedang emas hingga tidak melakukan pengejaran, sampai pedang kayu muncul kembali dan menjelaskan duduknya persoalan, Kim Tisya baru memahami apa gerangan yang telah terjadi. Karena ingin menolong Lin Lin dengan menggunakan lentera hijau, begitu mendengar penuturan tersebut Kim Tisya segera berangkat meninggalkan ruangan untuk melakukan pengejaran. Tak lama kemudian sampailah di sebuah tempat yang sepi dan jauh dari keramaian manusia, disitulah dia mendengar suara pekehkan nyaring yang bergema memecahkan keheningan. Kemudian ia mendengar si pedang emas mementak keras, bocah keparat, memang kebetulan sekali kedatanganmu, hari ini aku hendak mengajakmu untuk berdual serta menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita, akan kulihat seberapa banyak kepandaian silat yang berhasil kau pelajari dari suhu, Kim Tisya yang bertemu kembali dengan pedang emas, dengan suara keras berseru pula, Hei pedang emas, tak kusangka kau telah merubah tampangmu kamu seperti ini dengan menggunakan lentera hijau, pedang emas tertawa tergelak, Haaah, 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 bukan cuma tampang mukaku yang berubah, lagi pula ilmu silatku telah peroleh kemajuan yang amat pesat, kau jangan samakan keadaan sekarang dengan keadaan di dulu Kiong Hi. Kiong Hi, buru-buru Kim Tisya menjura memberi selamat. HMM, tak usah banyak adat setelah hening sesaat. Kembali Kim Tisya berkata, sesungguhnya lentera hijau itu merupakan benda milikku yang hilang, Sekarang kau harus mengembalikan kepadaku pedang emas. Tidak menjawab, dia malah mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawanya amat keras dan mengandung nada bangga selain sindiran yang tajam. Hingga seperti anak nasi lamanya dia baru menghentikan gelak tertawanya itu. Selama ini, Kim Tisya hanya berdiri tenang di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun, agaknya dia memang sengaja memberi kesempatan buat pedang emas untuk tertawa sepuasnya. Sampai lama kemudian, Kim Tisya baru menegur, apa yang kau tertawakan selama ini kau ingin kembali meminta lentera hijau tersebut dari tanganku jengek pedang emas sambil tertawa geli. Benar jawaban Kim Tisya tegas dan keras. Tahukah kau apa maksud kedatanganku kemari mencarimu dari mana aku bisa tahu aku justru kemari untuk meminta pedang lengguat kiam tersebut dari tanganmu tanpa terasa Kim Tisya meraba gagang pedang lengguat kiamnya, lalu menjawab, Omong kosong, benda ini milik keluargaku, mengapa aku harus serahkan kepadamu atas dasar apa kau mengatakan bahwa pedang lengguat kiam tersebut milikmu sekarang pun masih tergantung di pinggangku, inilah bukti yang paling jelas, oh oh oh, lentera hijau pun saat ini berada di sakuku, apakah benda ini pun milikku jengek pedang emas sambil tertawa hambar. Merah padam selembar wajah Kim Tisya ia segera mengumpat, kau benar-benar kurang ajar, sebagai seorang pemuda yang polos dan jujur, dia memang tak pandai berdebat, karenanya dia berteriak lagi. HMMM, kau hanya membuat-buat alasan saja oya? Lantas apa alasanmu pedang lengguat kiam merupakan mestika dari keluargaku sejak turun-temurun? Oh oh oh, begitu? Bagus sekali, kebetulan lentera hijau ini pun merupakan pusaka keluargaku sejak turun-temurun, mengapa aku belum pernah mendengar tentang soal ini? teriak Kim Tisya dengan menjengkol. Aku pun belum pernah mendengar kalau pedang lengguat kiam merupakan benda pusaka dari keluarga Kim kalian, mungkin pelingamu sudah tulis sehingga berita ini pun belum pernah kau dengar. Hei Kim Tisya, terus terang aku bicara kepadamu, lengguat kiam maupun lentera hijau merupakan benda mestika dari dunia persilatan, kau tak perlu mengaku-ngaku lagi bentak pedang emas nyaring. Siapa yang tak mengerti tentang soal ini tapi mungkin kau belum pernah mengerti tentang sepatah kata, perkataan apa benda mestika dari dunia persilatan hanya diperoleh bagi mereka yang berbakat serta berjodoh dengan benda tersebut, mendengar ucapan ini, Kim Tisya segera mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, haaah, haaah, hei pedang emas, apakah kau anggap dirimu adalah seorang manusia yang berbakat serta berjodoh dengan benda mestika itu? tepat sekali perkataanmu itu dengan gemas. Kim Tisya segera meludah, serunya, aku jadi malu karena mendengar ucapanmu itu, kau betul-betul seorang manusia latah yang tak tahu diri, tiba, tiba pedang emas menarik mukanya lalu dengan serius dia berseru, itu mah menurut pandanganmu pribadi, apa sangkut prautnya dengan diriku? tapi, berbicara sampai di situ dia sengaja termenung sampai lama sekali, tingkah lakunya kelihatan amat rahasia, tapi kenapa Kim Tisya yang tak sanggup menahan diri segera bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang membawa benda mestika, dia bisa ketimpa malapetaka, pernah kau dengar ucapan ini apa maksudmu? artinya bila kau tidak segera menyerahkan pedang mestika lengguat kiam tersebut kepadaku, maka bencana besar mungkin akan segera menimpa dirimu, bencapa apa bencana kematian, mendengar itu, Kim Tisya segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, ih haaah, 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 justru kasih pengkhianat perguruan, murid durhaka yang bakal ketimpa bencana kematian, kentut busuk, tidak kau akuit pun percuma, sebab kenyataan toh demikian, nah cepat serahkan lentera hijau itu kepadaku atau kalau tidak, kalau tidak kau bisa berbuat apa kepadaku kau toh sudah tahu sejak dulu, aku adalah murid kesepuluh dari malaikat pedang berbaju perlente, ihuhuhuhuhuh, terhitung jagoan macam apaan dirimu itu kembali pedang emas menjengek sinis, aku mendapat pesan terakhir dari suhu untuk mengirim kalian semua berangkat ke akhirat, kali ini pedang emas tertawa menyeramkan, ihuhuhuhuh, heheheheh, heheheheh, sebaliknya aku justru akan mengirim nyawamu untuk berpulang ke alam baka, agar bisa bersuah kembali dengan gurumu itu tanpa meloloskan pedangnya lagi, tiba-tiba saja dia menerobos maju ke depan sambil melepaskan sebuah pukulan gencar. Kim Tisya tidak menyangka kalau musuhnya akan melancarkan serangan secara tiba-tiba dengan kekuatan demikian, dasyatnya, dia tak sempat lagi menghindarkan diri buru-buru ilmu Ciat KH ini KH ini dikerahkan untuk menahan datangnya gempuran tersebut begitu ilmu Ciat KH ini KH ini dikerahkan, segenap kekuatan tubuhnya terhimpun menjadi satu. Tapi serangan yang dilancarkan si pedang emas ini benar-benar mengandung kekuatan yang mengerikan, ibarat amukan topan yang menggulung ombak di tengah samudera, dengan gasyat dan hebatnya menyambar dan melanda ke muka. Kim Tisya sama sekali tak gentar, ia memang sengaja mengandalkan ilmu Ciat KH ini khinya untuk menerima gempuran musuh, sebab dia ingin mencoba sampai di manakah taraf kemampuan yang berhasil dicapai pedang emas. Sebab ia mendengar pedang emas berhasil mendapat kemajuan yang pesat dalam bagian tenaga dalamnya berkat bantuan dari lenterah hijau tersebut. Siapa tahu begitu dicoba, ia segera menyadari betapa dasyat dan luar biasanya kekuatan lawan. Sementara itu serangan yang dilancarkan pedang emas telah menerobos ke muka siap menghajar bahu kiri Kim Tisya. Serta mertas yang anak muda itu menggetarkan bahu kirinya siap menghisap kekuatan inti musuh. Akan tetapi di luar dugaan kekuatan yang dimiliki pedang emas sekarang sudah jauh berbeda dengan keadaan dulu. Belaha am, bentakan keras yang memekikan telinga pun segera bergema memecahkan keheningan. Di tengah berhamburannya pasir dan debu keempat penjuru, terdengar Kim Tisya berserut tertahan, sambil muntahkan darah segar tubuhnya terpental ke belakang. Seketika itu juga ia merasakan perutnya terguncang hebat, kepalanya pusing tujuh keliling dan kesadarannya mulai kabur. Melihat musuhnya mundur dengan sempoyongan, pedang emas menjadi kegirangan setengah mati, kembali ia tertawa tergelak, apabila menuruti adatnya semula, pedang emas tentu akan menganggap Kim Tisya pasti akan mati oleh serangannya dan saat itu akan merasa bergembira. Tapi ilmu ciat KH ini KHI yang dimiliki Kim Tisya sudah cukup termasuhur dalam dunia persilatan, terutama sekali pedang emas sudah beberapa kali menderita kerugian di tangan lawannya, sudah barang tentu dia tak mau menyudahi serangannya sampai di situ saja. Belum habis gelak tertawanya bergema, pedang emas telah melompat ke muka dengan menggunakan jurus delapan langkah mengejar comberat sekali lagi ia mendesak maju ke muka. Tak sampai darah yang muntah keluar dari Kim Tisya selesai mengucur, dan tak sampai pemuda itu sempat merangkak bangun, kembali sebuah serangan telah dilancarkan ke depan. Perlu diketahui, ilmu ciat KH ini KHI memiliki daya kemampuan sangat hebat, betapapun besarnya tenaga serangan yang mengancam datang, kepandaian tersebut mampu untuk menghisap sarinya tanpa merugikan tubuh sendiri. Tapi seandainya tenaga dalam yang dimiliki pihak musuh jauh lebih dasyat dan kuat, sekalipun kepandaian tersebut tetap berfungsi menghisap sari kekuatan lawan, namun paling tidak keadaan pada saat itu amat tidak menguntungkan. Begitulah posisi Kim Tisya saat ini, berhadapan langsung dengan musuh seperti Pedang emas yang sama sekali tidak memberi peluang baginya untuk istirahat, ia benar-benar kewalahan dibuatnya. Baru saja serangan yang pertama membuat dia memuntahkan darah segar, serangan kedua kembali menggelora darah panas di dalam dadanya hingga menerobos naik lagi ke atas tenggorokan. Tapi berhubung darah panas yang bergulak pertama tadi belum sempat ditumpahkan secara keseluruhan, sedang darah berikut sudah menerjang naik bergumpalnya dua gulung darah panas membuat muka dan mulut Kim Tisya menggelembung besar. Tampak tubuhnya menggelinding di atas tanah bagaikan bola sambil bergulingan dia menjerit tiada hentinya. Pada saat itulah dari sekeliling arna pertarungan bergema gelap tertawa yang ramai. Rupanya si pedang kayu sambil mengempit tubuh menelin dengan sebilah pedang ditempelkan di atas tengkutnya telah muncul di sana, di sekelilingnya berdiri pula lima orang pria dan seorang wanita. Kelima orang pria itu rata-rata berperawakan tinggi besar dan bermata amat tajam, jelas mereka adalah sekawan jago pedang yang berilmu silat sangat tinggi. Sedangkan yang perempuan bertubuh ramping, berkulit putih bagaikan sayu dan berwajah cantik jelit tampak bidadari dari hayangan. Sementara itu si pedang kayu sedang bersorak memuji, Toa Suko, tenaga saktimu benar-benar luar biasa hebatnya. Kelima orang pria dan seorang wanita itu turut bertepuk tangan tiada hentinya, mereka sama-sama memperlihatkan rasa kagum dan hormatnya kepada si pedang emas. Karena dalam dua buah serangan beruntun telah berhasil merobohkan Kim Tisya sebetulnya waktu itu si pedang emas berniat menyusulkan tiga buah serangan lagi untuk segera membinasakan Kim Tisya di ujung telapak tangannya. Namun sesudah mendengar tempik sorak yang gegap gempita dari sekeliling tempat itu, dia segera mengurungkan niatnya dan tertawa terbahak-bahak penuh rasa bangga. Di pihak lain, Kim Tisya sedang merangkak bangun dari atas tanah dalam keadaan yang amat mengenaskan. Melihat Kim Tisya telah berhasil merangkak bangun, pedang emas segera sadar bahwa usahanya selama ini bakal sia-sia belaka. Kontan saja ia menjadi tak senang hati agak marah dia menegur, pedang kayu, apa maksudmu datang kemari buru-buru si pedang kayu tertawa paksa sahutnya, Aku takut Toa Suko menjumpai suatu peristiwa yang tak diinginkan, maka aku sengaja datang kemari sambil membopong badak ini. Maksudku bila terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka akanku bunuh budak ini lebih dahulu. Kim Tisya baru saja memuntahkan keluar darah kental yang mendesak keluar dari rongga dadanya. Dia menjadi gusar sekali sesudah mendengar perkataan itu serunya kemudian, bajingan keparat, kau licik. Kau busuk berani amat menggunakan keruk yang begini licik dan memalukan untuk menghadap piku. Sementara itu si pedang emas telah menuding ke arah lima orang pria dan seorang gadis itu sambil bertanya, Siapa pula orang-orang ini perlu diketahui, kelima orang lelaki dan seorang gadis itu berdiri agak jauh dari arna sehingga dari kejauhan tak begitu terlihat jelas raut wajah mereka. Cepat-cepat si pedang kayu menjawab, Toa Suheng, mereka adalah lima naga seekor burung hong, anak buah Raja Langit berlengan delapan, Kim Tisya yang mendengar ucapan mana segera berseru tertahan, kemudian teriaknya, Bagus sekali, rupanya kalian sekawanan anjing budukan telah berkumpul menjadi satu komplotan pedang kayu sama sekali tidak menggubris ejekan Kim Tisya itu. Lalu kembali ia berkata, lima naga satu burung hong sengaja datang kemari untuk menyambut kedatangan Toa Suheng. Dengan cepat pedang emas berpaling ke arah ke enam orang tersebut, lalu tegurnya ketus, Siapa suruh kalian datang menyambut kedatangan Kusi Nona atau burung hong itu segera menjawab, Sudah lama kami mendengar tentang nama besar sembilan pedang dunia persilatan yang menjago seluruh dunia, Karena itulah kami sengaja datang untuk menggabungkan diri Kim Tisya merasa suara perempuan ini seperti amat dikenal olehnya, Dengan cepat dan menyelah, Hei, apa tujuan kalian dalam pada itu kelima naga dan burung hong telah berjalan semakin mendekat. Burung hong kembali berkata, Kami berniat untuk bekerja sama dengan sembilan pedang dunia persilatan dan bersama membangun pekerjaan besar di dunia persilatan, Sementara itu Kim Tisya telah mencoba meminjam sinar rembulan untuk mengamati wajah gadis itu, Kemudian pikirnya lagi, Heran, kenapa perempuan ini berwajah mirip sekali dengan saudara Lem Wi dalam Pada itu si pedang emas telah menyahut sambil tertawa nyaring, Orang bilang si burung hong dari leng hong, Lem pengpandai sekali berbicara, Nyata sekali berita tersebut memang bukan omong kosong belaka, Kau memang tak malu pula menjadi putri kesayangan dari Pekut Sinkun, Si burung hang lempang segera memberi hormat sambil tertawa-tawa, Sahutnya, Terima kasih pujian itu, Aku tak berani menerimanya, Kim Tisya adalah seorang pemuda yang polos dan terbuka, Melihat tingkah laku mereka itu ia menjadi kesal, Mendadak teriaknya, Huuuh, Lebih baik tak usah bertingkah laku tengik si burung hang lempeng melirik sekejap ke arahnya, Kemudian berkata lebih jauh, Kami tak berani dibandingkan dengan Kim Sao Hiap, Kau selalu menjagoi dunia perselatan dengan mengutamakan kesetiaan kawan, Sudah lama kami kagum akan hal ini, Biarpun ucapan ini ditujukan kepada pedang emas, Sesungguhnya mengandung arti dari perkataan tersebut Dengan mendongkok ia segera berseru Kenapa aku dibilang tak setia kawan pedang kayu segera menyela Jika kau mengutamakan soal kesetiaan kawan Sudah tidak sepantasnya kau berani menentang bahkan melawan Toa Suheng Kenapa tanya Kim Tisya lagi gemas Bukankah Suhu sudah lama meninggal dunia Ini berarti kedudukan Toa Suheng sama seperti kedudukan Suhau Sudah sepantasnya bila kau menaruh hormat kepadanya Mendengar ucapan mana Kim Tisya segera tertawa terbahak-bahak Jengetnya Haaah 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 Kalian telah berkomplot untuk mencelakai Suhu Membuatnya menderita sepanjang akhir hayatnya dan mati secara mengenaskan Dosa kalian sudah tak terampuni lagi Kenapa aku mesti menaruh hormat kepadanya HMMM Itu kan merupakan tuduhanmu sepihak seru pedang kayu lagi Sudahlah Lebih baik kau tak usah membicarakan soal orang lain Bukankah kau sendiri pun terlibat dalam peristiwa ini I HMMM Kau lebih munaflik Kau manusia hina HMMM Omong kosong siapa bilang Kau telah mendapat tugas berat dari negara untuk mengurusi bahan pangan negara Tapi kenyataannya kau tidak berbakti untuk rakyat banyak Sebaliknya malah menindas dan mempermainkan rakyat jelata secara semena-mena Perbuatan ini lebih terlutuk Bocah keparat Lebih baik kau tak usah mencampuri urusan ini Teriak pedang kayu marah Terima kasih telah menonton!